Mengetahui kedatangan petugas, para pelaku judi sabung ayam langsung berlarian ke perkebunan milik warga. Beberapa di antaranya bahkan berusaha bersembunyi di atap rumah. Tak butuh waktu lama, petugas akhirnya menangkap 7 orang pelaku berikut barang bukti uang tunai, 15 ekor ayam aduan, 20 buah pusau taji dan 2 unit sepeda motor. Kasat reskrim Pola Restor Raja Utara AKP Harjoko mengatakan, pengerebekan judi sabung ayam akan terus dilakukan di masa pandemi untuk menghindari kerumunan warga. Dimana dalam penindakan tersebut telah diamankan 7 orang yang diduga pelaku perjudian sabung ayam dan tim juga mengamankan barang bukti berupa ayam sebanyak 15 ekor, kemudian taji sebanyak 20 biji, dan sejumlah uang tunai. Pelaku saat ini dibawa di Pola Restor Raja Utara untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton!